Pemirsa harga kebutuhan pokok di Provinsi Jambi kian merangkak naik, terkhusus di Kabupaten Tanjap Barat, Kota Kuala Tungkal. Terkait hal ini, Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat memastikan akan melakukan operasi pasar dalam waktu dekat, sebab kebutuhan pokok menjadi atensi pemerintah Kabupaten agar tetap stabil, terkhusus ketika Hari Kebesaran Agapa Islam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui tuker Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Arinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Hingga saat ini kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tungkal kian merangkak naik, bahkan kenaikannya cukup signifikan, terkhusus jenis capai dan beras premium. Meski demikian dapat dipastikan stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Terkait harga bahan pokok kian merangkak naik, ini ditanggapi langsung oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Menurutnya ini murni terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tanja Barat. Sehingga ia pastikan operasi pasar murah akan dikelar. Namun hanya saja berproses atau sebab nanti akan dilihat kembali jenis ban pokok apa yang arjen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasi pasar murah akan tetap dikelar, terkhusus mendekati bulan puasa mendata. Kemarin, Dewan Portok Pindah dan Provinsi, misalnya ada tiga kegiatan nanti yang akan kita lakukan. Pertama, sebelum puasa, kemudian nanti di pertengahan puasa, dan nanti menjelang hal raya untuk mengantisipasi lonjakan harga sempako yang pertama berhasil. Karena di musim hujan dan banjir ini, saya kira bukan Tanyu Jomong Barat saja, hampir seluruh Kabupaten Kota se-Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita sikapi dengan kerjasama Rp20. Nah, kita sudah antisipasi. Insya Allah, kita sudah tinggal merialisasikan pasar kaya yang akan terbuka untuk menekat harga pangan nanti di bulan suci ramadhan. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan, pemerintah hadir guna menstabilkan harga. Dipastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok stabil, terkhusus jelang menyambut bulan suci ramadhan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.